Adanya pencemaran yang terjadi pada air baku di Sungai Kampung Bugis membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan menurunkan petugas untuk melakukan pengambilan sampel di lapangan. Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Trisna Ningdiah Trias Mawati mengatakan, Langkah awal yang dilakukan DLH dengan adanya kasus tersebut yaitu menurunkan petugas yang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan pengambilan sampel di lapangan. Lebih lanjut ia menjelaskan, pengambilan sampel ini dilakukan untuk proses pengujian awal melihat pH dan DO air baku, di mana untuk standar baku mutu pH 6,9 dan DO 5. Dari pengambilan sampel pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, untuk pH hasilnya 6,9 dan masih masuk baku mutu, sementara DO 3,99, hasil ini di bawah baku mutu. Namun 2 parameter ini tidak menjadi patokan untuk menentukan baku mutu dalam keadaan baik atau tidak. Hal ini merupakan pengujian awal, karena ada 28 parameter yang menentukan baku mutu, di mana hal itu bisa diketahui melalui uji laboratorium dan hasilnya dapat diketahui sekitar 3 hingga 4 hari ke depan. Ia menjelaskan, sebenarnya pengambilan sampel air baku di PDAM Tirta Alam setiap tahun dilakukan, di mana dalam setahun ada dua kali pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel pertama sudah dilakukan pada bulan Maret lalu, namun karena terjadi kasus pencemaran, DLH kembali mengambil sampel lagi yang sifatnya situasional. Ini kan karena untuk konsumsi ya, paling tidak kan harus memenuhi baku mutu air minum. Makanya tadi mungkin bisa dikonfirmasi lagi ke PDAM, mereka kan upaya tidak memproduksi, harus clear dulu kan semuanya, makanya supaya tidak ada terkontaminasi air bakunya yang masuk ke water treatment, mereka harus pastikan ini semua tidak ada terkontaminasi dulu, jadi dihentikan sementara.